Kita beralih kesorotan lain, pencarian mahasiswa warga negara asing yang hilang terseret ombak di pantai jembatan panjang Malang, Jawa Timur terus dilakukan. Selain memperluas operasi pencarian, tim SAR juga didukung oleh armada dari TNI Angkatan Udara. Saya masih sempat megang dia, saya masih sempat menaikin dia ke pedal, biar dia tetap di atas air posisinya. Tapi berhubungan dengan ombak itu tadi, karena ombaknya makin besar, saya akan ambil keputusan untuk saya menyelamatkan diri saya sendiri. Muhammad Rusfandi menjadi salah satu korban selamat dari peristiwa terseret ombak di pantai jembatan panjang Kabupaten Malang, Jawa Timur. Rusfandi yang merupakan tour leader memimpin rombongan mahasiswa Universitas Brawijaya untuk berwisata ke pantai pada Jumat pekan lalu. Namun dahas, pada Sabtu pagi, lima orang dilaporkan hilang terseret ombak. Dua korban di antaranya adalah mahasiswa asing asal Spanyol dan Swiss. Rusfandi dan Ana Brieva Ramirez, mahasiswa asal Spanyol, berhasil ditemukan selamat. Sementara tiga rekan mereka, yakni Bayu, Ade, dan mahasiswi asal Swiss bernama Olivia, masih menyatakan hilang. Kemudian saya ketemu lagi Mas Bayu di titik yang sama. Gak jauh dari sini, itu dalam kondisi sudah setengah panik. Tapi dia minta tolong. Berhubung dia gak pake safety. Ya, safety. Dia coba ngandalkan padelnya itu. Dia hanya pegangan padel aja. Nah, berhubung mbaknya digulung berlali-kali. Saya udah gak bisa nolong juga. Tapi saya berusaha nyamperin. Posis saya dari sini. Saya nyamperin ketika posisi tolong, tapi gak bisa. Ada ombak tiga kali berdurut-durut besar. Tiga semenempat meteran. Pencarian para korban sempat dihentikan sementara karena terkendala cuaca buruk. Namun, di hari ketiga, tim SAR mendapat dukungan dari armada TNI AU untuk memudahkan proses pencarian. Ada dua pesawat. Yang satu jenis KASA, yang satu helikopter jenis Polybrain. Untuk pendukung udara ini sendiri, Pemandan, itu baru hari ini atau sebenarnya sudah dilibatkan? Semenjak kami perluasan darah operasi pencarian kami, berdasarkan daripada informasi-informasi dari korban yang sudah selamat, kami dapatkan informasi yang dilakukan perkembangan sesuai dengan dihanakan operasi. Kini, tujuh sektor di jalur pencarian sepanjang bibir pantai Malang Selatan tengah disisir, terutama arah barat dari titik kejadian. Sementara itu, pihak Kampus Universitas Brawijaya juga telah melaporkan peristiwa ini ke pihak kedutaan besar Spanyol dan Swiss. Tim Liputan, Kompas TV. Terima kasih telah menonton!